jadi guys disini adalah mesin untuk beli tiket railing atau cetak boarding pass dan lain sebagainya kita selek oke halo guys kembali lagi dengan saya Jonas dan saat ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan perjalanan PP pulang pergi dari Bandara Sukarno Hatta ke Batu Ceper dan begitu juga sebaliknya dari Batu Ceper ke Bandara Sukarno Hatta kereta bandara ini sempat berhenti karena pandemi COVID-19 dan mulai beroperasi lagi mulai dari 1 Juli 2020 nah perbedaannya apa saja menarik untuk kita lihat hari kita cek jangan skip dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe halo guys welcome back to my YouTube channel jangan lupa like comment dan subscribe untuk mendukung channel ini akan dilakukan pengecekan suhu tubuh oke udah pengecekan suhu tubuh kita ke stasiun kereta bandaranya ini jam 11.15 kereta kita 11.27 mari kita ke boarding tempat yang mau boarding disana scan boarding ini sama petugasnya guys udah ada premisi Pak selamat pagi tinggal di scan ya pak ya ya terima kasih pak petugasnya ini guys kita masuk ke dalam dan sampai jumpa di video selanjutnya ya terima kasih Oke guys, di kereta sangat sepi banget Karena emang ya baru 3 hari jalan setelah non-operate Dan ini adalah situasinya Beda antara sebelum pandemi dan masa new normal terdapat ini Jadi bagusnya kereta bandara itu dari seatnya ada bagus, keren Terus ada USB-nya juga untuk kalian ngetar sesuatu Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, kita udah sampai di stasiun Batu Jember, kita keluar ya! Terima kasih kereta bandara telah memberikan pelayanan yang sangat oke! yuk kita keluar ini guys stasiun Batu Ceper seperti ini dadah saya mau balik melalui stasiun Batu Ceper ke bandara Soekarnoata ini tiket kita dari Batu Ceper ke bandara Soekarnoata mau ke bandara ini tiket dari Batu Ceper ke bandara pak langsung scan aja ke sini ya oke terima kasih apa ya selamat menikmati jadi perjalanan dari Batu Ceper ke bandara Soekarnoata itu cuma menempuh waktu 10 menit sampai dengan 15 menit doang dan jadwal keberangkatan keretanya juga on time itu yang paling penting karena ketika kita naik apa ya bis atau apa itu biasanya sering telat dan lain sebagainya ini on time banget jadwal keberangkatan jadwal kedatangannya oke nice jadi menurut saya kereta bandara dari Soekarnoata ke Batu Ceper dan seterusnya sangat oke kursinya oke keren banget empuk suasananya nyaman aslinya tercak dingin bersih segalanya juga skap pembatasnya keren oke ini sangat diapresiasi karena physical distancing masih sepi karena emang penerbangan di Soekarnoata belum ramai seramai normal terus juga pelayanannya oke ramah cara beli tiketnya gampang ini merupakan salah satu opsi ke bandara Soekarnoata yang paling keren good selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton